Sebenarnya perjalanan Narves itu didirikan tahun 2002. Pertama, yang mendirikan itu namanya ada satu place reserve di salah satu hotel terkenal di bintang 5 di Jakarta. Nah, beliau keluar, kemudian buat satu brand. Tapi brandnya belum Narves saat itu namanya. Tahun 2004, baru nama Narves itu muncul. Saat itu mungkin cake shop tapi nggak langsung besar. Tapi medium lah ukurannya. Baru satu dua toko di Jakarta. Tepatnya di Jalan Senopati, Jakarta Selatan. Saat itu ada kebutuhan cake demand yang rasanya kayak di hotel. Tapi harganya yang affordable. Nah, dia melihat peluang itu. Dia buka, satu cabang, resplonnya bagus. Dua cabang, bagus. Akhirnya sampai berpuluh cabang lah ya. Mungkin lesinya lebih dari 10 cabang. Tahun 2017, ada satu private equity yang masuk. Ya, posisi. Namanya Falcon House Partner. Jadilah, sejak saat itu, company yang tadinya tumbuh as a brand yang dikelola secara, mungkin ya manajemennya masih sederhana, simple. Kemudian menjadi kompleks karena banyak cabang. Jadi ada inventory management, ada people management. Terus kemudian berubah, bertransformasi sejak diambil oleh BI, menjadi company yang benar-benar secara manajerial itu tersusun bagus. Total dengan dibukanya Jember, menjadi 80 cabang. Sudah ada di hampir 32 kota di Indonesia. 2019 saya masuk untuk memperbaiki company ini. Jadi saya melihat bahwa orang biasanya kalau bisnis proses itu ada 4 tahapan. Pertama startup, berbuka. Kemudian kedua grow. Setelah buka, dia akan tumbuh. Ya, antara ada yang tumbuh, ada yang nggak tumbuh. Tapi ini kita ngomong yang normal ya. Setelah startup, grow. Dari grow, dia ada namanya shake off. Nah, shake off ini adalah tahap pertama siklus company itu critical. Karena orang nggak tahu company ini benar-benar sehat atau nggak. Karena apa? Sales-nya tumbuh. Wah, dia jor-joran, dia punya promosi segala macam. Tapi dia nggak ngerti ini make money nggak sih? Ini prospek kita bisa kembangin nggak sih? Ataukah hanya euforia sesaat atau apa? Nah, ini perlu satu orang yang punya pengalaman jam terbang tinggi dalam tatak wala manajerial sama organisasi. Nah, 2018, Alves ini mengalami itu. Decline. Karena kan nggak tumbuh. Paling penting nih, musuhnya bisnis makanan atau retail bisnis itu adalah wish, shrinkage orang sebutnya, penyusutan. Bayangkan kalau dulu buat kue, itu dikirimnya cuma bahan baku yang sudah dicampur. Pernah denger brand donan nggak? Suka masak kue. Kalau kita suka masak kue kan ada donan, ada tepung-tepungnya udah jadi, kita tinggal buat. Masukin di mixer, dibiarin sebentar. Masuk oven, jadi kue bolu. Itu namanya floor mix. Nah, kalau dikirim itu ke toko, terus toko nyambur sendiri, tambahin telur, segala macem. Siapa yang bisa kontrol? Masing-masing toko itu punya standar resipi yang sama. Misalnya satu kek, pakai telur 10. Cuma dimasukin 8. Kan cabangnya banyak. Siapa yang mau kontrol dari Jakarta? Jember dari ini. Siapa yang mau kontrol dari Jember? Nah, dari situ perlu dibuat inventory management. Artinya bagaimana membuat bisnis proses itu as simple as possible. Semakin simple toko mengeksekusi, semakin bagus kita mengontrol inventory. Bayangin daripada saya ngirim tepung, telur, butter, dan lain-lain dan teman-temannya, lebih gampang mana saya ngirim kek yang sudah jadi tinggal menghias. Gampangan kek yang sudah jadi tinggal menghias. Itu sama yang kayak begini. Itu mensimplifikasi proses. Kedua, kita bisa monitor. Kalau tadi floor mix, tepung, segala macem itu harus jadi misalnya 3 kek. Misalnya kita ngomongin 5 kilo, tepung harus jadi 3 kek. Terus kalau jadi 2 kek, bagaimana? Hilang sisanya. Tapi kan sudah keluar modal. Nah, tapi kalau sudah dikirim, yang tadi saya bilang sudah bentuknya hampir jadi. Yang nggak ada cerita bahwa yang hampir jadi itu bikin 3 pieces, cuma jadi 1 pieces, kan gampang sekali. Nah, itu jadi simplifikasi inventory management. Kedua, monitoring shrinkage. Kemudian ketiga, orang-orangnya harus kompak. Kemudian, sebagai pimpinan, itu harus benar-benar banyak turun ke bawah melihat. Karena teman-teman kita di lapangan yang ini, bukan orang-orang di kantor pusat. Jadi kalau dulu mengenal namanya head office, kita rubah. Saya rubah namanya supporting office. Jadi harus support. Dengerin orang-orang di lapangan, perlunya apa. Nah, itu yang kita perbaiki dari sisi tata kelola manusia. Organisasi dirubah nggak? Dirubah juga. Organisasi yang memang satu tidak besar secara kuantitas orang, tapi lebih kepada mumpuni atau multi-skill di semua orang. Jadi pentingin skillnya. Mendingan bayar agak mahal, skillnya bagus, kerjaan 3 orang dikerjain 1 orang. Daripada bayar 3 orang, nggak kelar-kelar juga. Jadi itu yang kita buat. Pesan online juga ada. Kita sebutnya multi-channel. Kan orang begini, apapun judulnya, nggak ada orang yang nggak punya mimpi. Mau perusahaan, mau rumah tangga, mau karir, mimpi punya target. Sama. Di perusahaan ini, aiming kita tinggi. Kita nggak jadi pemain nasional. Ngomongin nasional aja, Indonesia 265 populasi penduduk. Mau ngomongin kota aja, banyak kota yang saya belum masuk. 57 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia itu digerakkan oleh konsumsi domenik. Konsumsi domenik apa aja? Ya ada yang namanya kesehatan, pendidikan. Kan ngeluarin duit, rumahan, makanan. FNB itu food and beverage. Itu nomor 2. Kontributor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bukan dari luar negeri, umus ini ada nggak ada ini. Konsumsi domenik. Jadi makanya tahapan pertama, Harvest harus step in ke beberapa kota terpenting. Kalau dulu cuma fast city kayak Surabaya, Bandung, Medan, Jakarta, terus sebelah itu Jabodetabek. Dulu Jember nggak kita baca. Jember itu opo Jember. Nggak ngerti. Orang juga mana. Kalau tanya orang-orang yang lahirin di Jakarta semua, Jember sebelah mana ya Pak? Kuncinya sebenarnya adalah tim. Jadi tim itu penting. Karena satu, nggak punya chemistry. Gak usah ngomongin skill dulu lah. Chemistry. Itu kompak nggak? Enak nggak hubungan kerja? Nah tapi juga hanya bukan sekedar tim. Tim yang bagaimana? Kalau tim itu udah bonding, Biasanya sharing. Nggak ada orang punya kekuatan Atau kepintaran semua itu nggak ada. Ngomong kosong lah. Mau ngomong CEO, CEO, Itu nggak ada. Kalau udah ngomong gitu, Itu udah orang bilang namanya Jumawa. Dan yang terpenting juga, Setelah tim dari dalam bagus, Ya kita harus selalu humble. Mesti pergi belajar. Kompetitor. Jadi jangan dianggap, Karena brand kita bagus, Besar, market leader, Kita kuat gitu. Gak bisa disaingin. Jangan. Itu salah bisa. Kalau misalnya kita mau buka warung, Mungkin contoh simpelnya. Punya warung pertama, Warung kedua, warung ketiga, Yang saya bilang posisinya udah grow. Terus shake off. Kita bener nggak sih ini? Ngelola warung ini kan gitu. Kok udah bener? Ternyata mau buka nih, Warung keempat. Gitu kan? Apakah membuka warung keempat, Mending buka satu atau dua? Misalnya, Kalau ternyata membuka dua lebih efisien, Kenapa nggak buka dua? Nah, analisa-analisa ini dulu yang perlu. Setelah tahu fondasinya kuat, Cash flow-nya ada, segala macam. Baru kita ngomongin, Oke, kita mau buka nih. Dua, kayaknya lebih efektif. Karena apa? Warungnya atau growbacknya, Bisa pesen di satu tempat yang sama. Harganya lebih murah. Daripada membuat satu growback. Kalau analisa itu sudah ada, Tinggal dilihat. Cash flow-nya. Cash-nya cukup nggak nih? Kalau mau buka sekaligus Dua growback Atau dua warung Dengan isi-isinya. Wah, nggak cukup cuma 80. Nanti toko yang ini nggak bisa Beli bahan ini. Ya, kita mikirin. Kalau nggak cukup, Apakah kita mau minjem duitnya? Kan gitu. Minjem ke mana? Kalau punya orang tua ya, Kalau orang tuanya minta. Kalau ada orang tua. Kalau nggak bank. Bank dihitung. Dari situlah Baru kita putuskan pendanaan. Jadi kalau dibilang Toko kesekian Itu bukanya tadi kapan? Kemudian bagaimana ya? Sebenarnya Karena tadi performance kita Di 2019 bagus, 2020 bagus. Otomatis kan Kita punya dana Untuk buka toko-toko yang lain. F&B menjadi kontributor kedua Dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam kontributor sebagai Pertumbuhan GDP di Indonesia. Ketika GDP-nya 57% Dari domestik konsumsi. Urutan pertama itu finance. Finansial. Finansial itu macam-macam. Dia nyicil rumah, segala macam. Itu yang menggerakkan roda ekonomi. Nomor dua F&B. F&B itu di dalamnya Ada restoran, ada kek. Kebetulan harvest Kita jualannya Lebih kepada lifestyle. Karena ada dessert, ada lifestyle. Kan ini bukan makanan pokok. Kalau ngopi ya Bukan kebutuhan yang harus Kita apa Penuhi ngopi juga gak apa-apa lah. Tapi kalau gak makan Bisa. Jadi itu kurang lebih. Tertara F&B karena Ya F&B itu peluangnya masih besar sekali. Kita akan kuat dihalal. Saya boleh pastikan Halal kita itu bukan halal-halalan. Jadi orang klaim halal enggak. Semua produk ini sertifikasinya ada Terverifikasi Sampai ke supplier, ke bahan bakunya Itu halal benar-benar halal. Toko. Pabrik juga sama. Jadi kita ketat sekali. Jadi kalau nantinya mau masuk Lihat sih kayak Malaysia, Brunei Yang halal itu penting. Gampang sekali. Kalau mau nyoba Kita punya triple coklat. Ya triple coko Triple coklat. Kemudian ada coko devil. Ya kemudian ada kita punya Ada namanya red velvet. Itu juga ada. Dan Kalau mau nanya Ada yang hadir Dari bestseller-bestseller itu Di Dalam satu kick. Itu lahir pada saat ini. Ini contohnya Signature kita. Jadi kumpulan empat ini Ini kumpulan empat Penjualan terlaris. Ini lahir gara-gara pandemi. Kalau tadinya Satu kota ini hanya satu rasa gitu ya. Hanya Triple coklat to. Waktu itu. Terus kemudian Karena pandemi kan orang enggak kerja Ada yang kena dampak dipotong gajinya. Jadi daripada dia Pengen ngerasain empat Harus beli empat Dikali let's say Tiga ratus ribu lah ya. Sudah keluar berapa. Jadi enggak perlu keluar Satu koma Dua juta. Cukup Tiga ratus ribu aja. Tapi ngerasain empat. Dan enggak akan mungkin salah Karena orang yang udah teruji kok. Sudah puluhan tahun Bahwa ini menjadi bestseller. Itu yang namanya value for money Strategi ini. Jadi bukan Diskon-diskon Coret Atau enggak ada. Jadi kita justru Menciptakan bagaimana Value for money Tanpa menurunkan brand. Kan kita tiap bulan ada keluar Produk baru. Karena tadi inventory management dikelola Setiap ada produk baru yang masuk Harus ada produk Yang kurang jalan keluar. Supaya kita nanti enggak lumpuk Soknya ngacok. Nah itu kita one in one out policy. Itu baru ngomongin cake. Kita ada Delapan produk kategori yang lain. Jadi tadi cake. Kemudian ada namanya Cookies. Ya kan ada cookies. Kemudian kita punya makarun. Makarun kita itu the best. Orang boleh claim segala macam Makarun kita itu the best. Tidak akan pernah nemu Makarun yang langsung melted beef. Itu enggak ada. Mau ngomong di Jember Itu enggak akan bakal ada. Di Jakarta aja enggak ada. Di Indonesia saya bilang Itu makarun kita itu the best. Kemudian kita punya Praline Coklat Coklat kita juga enak. Itu Praline kita. Kemudian kita punya Hampers Parsel Gif itu-itu kita ada Kita punya beverage Makanya ada minuman Seperti ini. Nah minuman Itu akan Ada nanti Beberapa keluar minuman Seri-seri Cake Tralice kita nantinya. Nah yang terakhir ada Dine-in Ini menu Dine-in. Arvast ke depan Sudah Pasti kita memenuhi Apa Target dari Shareholder Kemudian kedua Tidak hanya Shareholder aja Tapi kita harus memperhatikan Stakeholder yang ada di dalam. Artinya kalau kita Kalau secara Shareholder bertumbung Kita mau Stakeholder yang lain juga tumbuh Karena kita tumbuh kan Kita berharap membawa Dampak positif Untuk supplier Kontraktor Kan dia hidupkan Ekonominya Kemudian Teman-teman lain Media Kalau saya enggak buka Enggak mungkin kita ngumpul begini Tapi ada Semua saling membawa Kolaborasi yang baik Kemudian Kita juga Ingin Bahwa kita menjadi company Yang tidak hanya Mungkin mementingkan Egonya company sendiri Tapi pengen berbuat Lebih untuk Ekonomi bangsa Kita Karena itu Kita juga sudah Terapkan di beberapa CACR kita Kayak kopi kita Kita kerjasama Sama petani dampik Di Malang Seperti itu Terus Kickbox kita Kita bekerjasama Sama beberapa Pengrajin Di Tasik Malaya Jadi Orang kan taunya Oh ini bagus juga Itu kita menghidupkan Itu Jadi saya rasa itu Kalau diboleh Di Apa Summerly itu Kita pingin Tumbuh menjadi kuat Karena kolaborasi Dengan semua komponen Yang terlibat Itu aja Terima kasih Terima kasih